BUSH! BUM! BUSH! Hi! Welcome back to my youtube channel. It's the point by JellyLine. Hope you like my video. Sekarang saatnya aku bekerja. Mari kita cek orderan. Bentar. Belum aku konek ini ke wifi. Ini sekarang hari apa sih? Sekarang tanggal 7 Maret 2024. Sekarang terus di hari Kamis. Sekarang udah hari Kamis aja nih guys. Cepet banget ya waktunya. Nah sebetulnya aku lihat cek di handphone sih ada. Ada pesanan gitu. Wah ada beneran nih. Aku mau cek orderan dulu. Sekarang bikin laporannya guys. I'm sorry. Don't leave me. I want you here with me. I want you. Your love is gone. Hari ini aku ada tiga orderan. Ini ada pesan stiker. Buku sama ini ada kartu. kartu ucapan. Jadi kartu ucapannya mau aku cetak dulu. Nah ini orderan pertama. Dia pesan buku to do list. Itu ada 10. Ini motifnya yang garis sama lift. Masing-masing 5. Terus yang orderan kedua. Dia pesan stiker 5 set. Terus yang orderan ketiga. Dia pesan stiker. Thank you stiker. Sama. Tadi tuh. Kartu ucapannya yang lagi aku cetak. Ini kartu ucapannya udah selesai aku cetak. Sekarang saatnya dipotong. Ini kayak gini. Ini ya. Kuba kita buat. Yang lagi bisnis online shop. Kalian itu harus tekun. Dan juga. Kembangin kreasi-kreasi lain. Pokoknya jangan pernah putus semangat. Kalau misalnya belum berhasil. Kita bisa coba lagi. Coba lagi. Dan coba lagi. Karena emang namanya bisnis. Itu untung-untungan gak sih? Menurutku untung-untungan ya. Soalnya. Bisnis itu. Kayak musliman. Kalau pas lagi musliman gitu. Bisa rame. Tapi kalau gak lagi musliman. Bisa jadi gak ada orderan sama sekali. Itu juga pernah terjadi dalam. Bisnis school. Nah. Ini aja. Udah mengalami penurunan. Pembeli. Itu juga. Cukup. Cukup. Itu ya. Cukup meras energi. Di waktu-waktu seperti ini. Kita harus lebih kreatif. Kita harus lebih kreatif. Gitu. Tapi aku percaya. Kalau rezeki itu memang sudah ada yang atur. Tapi kita gak boleh pasrah gitu aja. Karena kita harus tetap berusaha. Karena. Karena. Kalau kita. Emang sih rezeki. Udah ada yang atur. Cuman. Kalau kita gak melakukan apa-apa. Itu juga percuma. Ya. Apalagi kalau. Kita pengen perjun ke dunia bisnis. Aku sudah pernah ngalamin. Apa. Kenaikan yang cukup signifikan. Dan itu terjadi ketika COVID. COVID-19. Itu kayaknya. Ada. Membawa petaka. Dan juga. Membawa berkah ya. Kalau buat aku. Waktu COVID itu. Orderannya tuh rame banget guys. Bahkan aku bisa. Gaji karyawan. Dua. Sampai tiga. Dua sampai tiga orang. Gaji karyawan. Karena saking. Apa. Saking banyak orderan yang masuk. Dan aku kuah laham. Terus pas. Udah COVID-19 ini. Udah. Benar-benar pulih. Udah gak ada lagi. Gitu ya. Walaupun. Sekarang gak keluar. Masih ada sih. Yang pakai masker. Mungkin belum terbiasa kali ya. Kalau keluar. Gak pakai masker. Itu rasanya aneh. Jadi. Gak bisa. Apa. Menutupin. Noda-noda yang ada. Di wajah kita. Gitu. Jadi mau gak mau. Kalau cewek ya. Kalau cewek kayak. Mau gak mau. Harus makeup-an tau. Kalau misalnya pakai masker. Kan. Gak ada juga yang melihat. Gitu. Siapa yang melihat. Bila kita kan. Karena kan. Aku dapat tutupan sama masker. Oh ya. Kembali lagi. Ke bisnis. Nah. Jadi. Semenjak pandemi ini. Udah usai. Jadi. Aku. Juga mengalami. Penurunan orderan. Tapi. Tapi. Aku. Tidak akan. Patah semangat. Aku mencoba. Hal-hal baru. Contohnya. Dengan menjadi. Konten kreator. Itu untuk sampingan. Ini gak tahunya. Ternyata. Dari sampingan itu. Aku bisa menghasilkan. Menghasilkan. Uang. Yang cukup. Ketika. Bisnisku lagi. Turun. Jadi. Usain. Kalau kalian bisnis. Kalian juga ada kerjaan. Sampingan. Untuk. Untuk menunjang. Kalau selaku waktu. Bisnis kita itu. Gak. Baik-baik saja. Gitu guys. Dan. Pastiin. Kalian. Selama. Misalnya. Bisnis kalian. Udah naik ya. Itu pastiin kalian. Harus having cukup banyak. Karena. Itu untuk mengantisipasi. Di kemudian harinya. Jadi. Kalau misalnya bisnisnya. Udah gak. Terlalu berpotensi. Kita bisa. Ubah ke. Bisnis yang lain. Coba bisnis yang lain. Atau kita coba hal-hal yang baru. Gitu guys. Jadi. Jangan. Andalkan. Satu bisnis. Karena. Sewaktu. Bisnis itu. Kayak. Penggemarnya itu kayak. Ya itu tadi. Musiman kan. Jadi. Kita harus. Benar-benar. Extra. Berpikir kreatif. Gitu. Kalau gak. Kreatif. Di dunia sekarang. Itu. Gak sulit ya. Pokoknya. Harus. Pintar-pintar. Mencoba. Dan mengelola. Nah. Ini aku udah selesai. Ini. Tinggal. Aku plastikin. Nah. Kembali. Ngomong lagi. Soal bisnis. Jadi. Bisnis itu kan. Emang. Untung-untungan. Ada untung. Ada rugi. Jadi. Kalau. Sebelum. Kalian merugi. Kalian harus sedia. Namanya. Investment. Ya. Investment. Atau savings. Savings itu. Untuk yang dana darurat. Kalau suatu waktu. Bisnis kalian. Menurun. Jadi. Kalian bisa. Pergunakan. Uang saving itu. Ya. Tabungan darurat. Kalian itu. Kita bisa. Pergunakan. Untuk ke hal yang lain. Contohnya. Membangun. Bisnis yang lain. Atau. Kalian mau tetap. Ke bisnis itu. Dengan. Mengiklangkan. Produk-produk. Tertentu. Yang masih. Terjual. Di marketplace. Contohnya. Nah. Karena. Dulu kan. Sebenarnya. Aku dari. Instagram. Ya. Di mulai bisnis. Kayak gini. Nah. Itu tuh. Rame. Cuman. Terus. Makin kesini. Kesini. Itu. Banyak. Yang minta. Beralih ke Shopee. Tokopedia. Terus. Nah. Makanya. Aku. Sudah lama. Gak main. Tapi. Sebenarnya. Kalau. Misalnya. Masih main. Instagram. Instagram. Itu. Suara. Aku. Enggak. Ngikutin. Perkembangan. Instagram. Cuman. Katanya. Sekarang. Lagi. Bagus. Di. Reels. Tapi. Aku. Untuk. Bisnis. Kayaknya. Udah. Terlalu. Kerepotan. Ngelola. Semuanya. Kalau. Misalnya. Kalian. Ngikutin. Aku. Belum. Lama. Ini. Pasti. Kalian. Tahu. Keseharian. Aku. Itu. Juga. Bikin. Jurnaling. Kalian. Tahu. Itu. Untuk. Dibikin. Konten. Jadi. Sewaktu. Aku. Dapat. Komisi. Dan. Itu. Ternyata. Benar-benar. Membantu. Sekali. Untuk. Apa ya. Tambahan. Gitu. Misalnya. Misalnya. Menurut. Kita. Bisa. Melakukan. Kediatan. Yang lain. Jadi. Misalnya. 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 Harus. Ada. Namanya. Misalnya. Bisnis lain. Atau. Pekerjaan sampingan. Bisa. Pekerjaan sampingan. Yang bakalan. Membantu. Ketika. Bisnis. Pertama. Kalian. Sedang. Mengalami. Tidak. Mengalami. Kesulitan. Ini. Lima. Sudah. 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 menurun, jadi kalian ada kegiatan lainnya di yang sampingan ini, nah kalau aku waktu bisnis komen menurun ini aku mainnya kan jadi konten kreator nih, ternyata itu juga masukkan, nah tapi jangan salah-sangka jadi konten kreator pun enggak setelah mentah enak, dapet komisi sekian, dapet sampel yang banyak gitu kan tapi kita juga harus antisipasi, adakalanya konten kita lagi naik dan viral tapi itu hanya di waktu-waktu tertentu atau bulan-bulan tertentu gitu, maka kita bakal memiliki kenaikan komisi yang cukup signifikan, tapi ketika konten kita lagi enggak viral, yaitu tadi komisi yang kita dapat pun juga menurun, jadi tetap harus mengandalkan jadi kita enggak bisa mengandalkan satu atau dua pancor untuk mendapatkan income gitu kan jadi sebaiknya kita bisa invest ke diri sendiri misalnya upgrade kalau aku kan di bidang desain grafis nah, aku mau enggak mau karena aku terjun ke konten kreator di tiktok gitu kan mau enggak mau kan aku jadi belajar bikin video kan ya akalannya tuh kayak males banget ya bikin video video itu editingnya itu ribet apalagi kalau dulu awal-awal kakek premier emang aku pernah sih basicnya ada di premier cuman aku enggak mendalaminya banget-banget gitu terus akhirnya aku cari-cari tutorial yang aplikasi yang gampang dan mudah dipahami untuk pemula kayak aku terus aku nemuin aplikasi catcut dan nyata itu lebih simple dan mudah ya walaupun itu sebenarnya simple dan mudah tapi awal-awal tuh kayak aku tuh males ini harus ngecut video ini harus terus ada transisinya atau tambahan teks atau misalnya dikasih tambahan suara di transisinya push push ding-ding gitu atau gimana gitu itu kan enggak enggak mudah untuk membuat sebuah pengerjaan video jadi kalau enggak mau aku belajar bahkan namanya orang awam itu ya aku ngeliat di video orang-orang gitu kok video mereka kok hasilnya bagus pencahayaannya dan lain-lain apa karena lightingnya masak apa aku sampai beli lightingnya itu cukup banyak ya untuk mencoba mencoba yang menemukan yang bagus ternyata itu juga harus ada di editing bagian produksi videonya nah aku juga mau belajar di video filteringnya jadi filternya eh filtering ya pokoknya pakai filter gitu terus di edit ada adjustmentnya gitu lah jadi biar videonya itu ada ketajaman dan juga warna yang bagus yaudah guys aku mau aku mau apa pekin dulu ya jangan kepanjang ngobrol nanti enggak selesai-selesai tapi ini tuh untuk apa ya tapi ini tuh untuk biar aku tuh enggak kesepian gitu udah kerja rumah jadi rumah terus enggak ada temennya kan kalau dulu kan aku ada temennya kalau sekarang kan aku enggak ada temennya jadi enggak ada yang bisa untuk aku ada begini ngobrol selain mungkin mendengarkan musik kali ya tapi yaudah nah ini untuk buku itu aku taruh di apa di kartus aja soalnya dia ada sekuluhan terus aku kasih biar lebih ringkas dan cepat aja gitu daripada pakai bubble wrap kan oke mari kita lanjut packing ya ini udah aku plastikin ini buku yang tadi itu sekarang tinggal kita kasih label label pengirimannya seperti biasa karena ini kayak kelebihan gitu ya kan kelebihan gitu ini jadi ini harus dipotong soalnya aku enggak pakai kartus yang ukuran A6 jadi ukurannya yang agak memanjang gitu karena dari F keempat tinggal dilaben biar tidak hilang ketika kena akhir dua aja cukup jadi enggak sepanjang panjang sebenarnya habis aja saya aku pakai stiker cuman aku lagi habisin stok kertas ya udah satu terus oh iya ini dua paket lainnya tadi juga udah aku kurang naik ya guys dua paket lainnya tadi juga udah aku ini udah aku bubble wrap jadi tinggal di plastikin aja ini ini bisa enggak ini bisa ini enaknya pakai polimer tuh ini ya lebih praktis ya daripada itu terus jangan lupa dikasih label dan seperti biasa labelnya itu harus kita potong karena kelebihan papernya nih papernya kan kelebihan biar rapi aja gitu kalau rapi kan enak untuk ini untuk melapannya kayak biring kita lakukan secara beruntun jangan udah jadi dua paket tinggal paket yang terakhir ini udah aku siapin tinggal dimasukin ke dalam plastik lebih cepet ya ternyata pakai ini kalau dulu aku cuma pakai butter wrap kalau enggak pakai amplop packing gitu nah ini lapelnya jangan lupa pemirsa terus kita rapikan bagian yang tidak perlu biar kesannya itu rapi gitu loh tinggal kayak gini terus dilapen sip aku tadi kelebihan lakben ya sama dikit kelebihan lakben tapi kelebihan gunting nya untung bisa diatas pakai lakben hati hati nah ini kan sudah selesai terus jangan lupa dikasih stiker stiker ini loh stiker warning kelihatan nah stiker warning jadi harus ada video unboxing kalau mau diganti kalau misalnya ada kekurangan paket tapi usahain kalau aku ya aku usahain selalu cek berulang-ulang alih biar gak ada kejadian apa kayak barangnya kurang atau mungkin syukur-syukur kalau kelebihannya kalau misalnya barangnya kurang kan kita jadi harus ganti ongkir ganti mana ongkirnya lebih mahal daripada produknya gitu kan sayang gitu loh soalnya aku dulu pernah kejadian mungkin karena akunya sih yang salah karena terlalu berusak terlalu cepat cepat soalnya waktu itu juga buru-buru kan dulu karena aku masih kayak keliah kayak buru-buru gitu jadi kurang kurang teliti gitu lah jadi aku mau gak mau harus ganti kirim paketnya ulang mana paketnya sama ongkirnya itu itu hampir sama lagi aku minus dong di ongkir karena kalau ongkirnya itu kan yang apa yang 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 bayarkan customernya gitu tapi kita jadi ikutan bayar jadi usahakan harus dicek berulang kali biar tidak terjadi kesalahan yang sama lagi gitu ini ada Shopee Express Ninja ini Shopee Ninja tinggal di request pickup bye bye